Dia peratnya dan Madi Arribawo. Materinya crowdfunding dan peer-to-peer lending ya? Iya Pak. Oke, jadi kita mulai kuliahnya. Selamat sore untuk teman-teman kelas 3F ya. Jadi kita kembali lagi di mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan. Minggu lalu kita ada libur bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan kuliahnya dengan materi konsep crowdfunding dan peer-to-peer lending. Materi belajar hari ini itu adalah video-video dari kelas sebelumnya yang sudah saya kirimkan ke grup kelas. Jadi itu tolong ditonton untuk membantu melihat materi apa yang kita pelajari. Terima kasih juga sudah mengumpulkan proyek individunya ya. Meskipun ada beberapa yang salah mengumpulkan, salah kelas berarti itu ciri-ciri remedi. Jadi salah mengumpulkan itu salah administrasi ya. Ada yang menghubungi saya katanya salah mengumpulkan kelas gitu. Padahal kelasnya sudah jelas gitu. Semua di sini sudah mengumpulkan kan ya? Sudah. Jadi yang salah-salah kelas mengumpulkan berarti sudah siap untuk remedi gitu ya. Oke, yang mau presentasi pertama siap. Kenapa Febri? Siapa? Oke, siapa yang presentasi pertama? Ade Aribawe atau dia peratnya? Saya soalnya... Kenapa? Saya crowdfundingnya Pak. Dia peratnya nya peer-to-peer lending. Oh, berarti Ade Aribawe yang crowdfunding ya? Ya Pak. Ya, silakan Aribawe dulu yang presentasi, habis itu baru dia peratnya para Mita ya. Ya Pak, dijen presentasi Pak. Ya, teman-teman yang lain tolong bertanya atau berdiskusi karena materinya juga udah banyak dibahas kelas lain gitu. Jadi kita harusnya lebih banyak diskusi ya. Misalkan ya, kalau ada yang tahu contoh-contoh crowdfunding yang lain itu tolong disampaikan. Atau ada yang tahu platform peer-to-peer yang lain, peer-to-peer lending yang lain itu tolong juga disampaikan ya. Apakah sudah terlihat Pak ya? Kalau di saya belum. Aribawe presentasinya pakai laptop atau pakai ponsel? Pakai laptop. Oke, sambil dijelaskan dulu deh materinya, sambil menunggu tayang PPT-nya, silakan dijelaskan Aribawe ya. Baik Pak. Ya, sambil dijelaskan dengan kata-kata aja Aribawe sambil menunggu PPT-nya muncul ya. Ya, ya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Aribawe. NIMS 1917-05-10-197. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang pengertian dari crowdfunding. Baik, langsung saja yang pertama mengenai crowdfunding. Crowdfunding atau urun dana adalah suatu kegiatan atau metode yang dilakukan oleh sekelopor orang. Atau juga merupakan bentuk inisiatif dari individu atau organisasi dalam menghasilkan modal dengan cara pukulan atau pengalaman dana untuk suatu karya atau usaha melalui usaha khusus. Nah, dalam crowdfunding ini ada tiga komponen penggeraknya. Yang pertama, pemilik proyek atau pemilik... Aribawe, maaf saya potong. PPT-nya belum terlihat loh. Di sana sudah coba present now? Sudah, Pak. Sudah ya? Kok belum terlihat ya? Teman-teman ada yang melihat presentasi Madya Aribawe? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Sebenarnya ada tandanya sih. Di sana coba deh present now itu sudah ya? Gimana Aribawe? Sudah klik yang present now itu? Sudah, Pak. Harusnya sudah ya kalau klik present now ya? Kok belum muncul ya? Oke deh, nggak apa-apa. Nanti dikirim aja PPT-nya ke grup kelas ya. Ya, habis kuliah ini ya. Sudah. Ya, sudah. Oke. Sudah muncul ya. Nah, sekarang. Oke. Silahkan dipresentasikan Aribawe ya. Dari awalnya, Pak. Ya, dari itu aja dah. Dari konsep yang terakhir dijelaskan tadi. Nah, ini dah. Saya lanjutkan. Mengenai crowdfunding, ada tiga komponen yang bergeraknya. Yang pertama yaitu pemilik proyek atau pemilik bisnis. Yang kedua, lembaga atau operator crowdfunding atau website online atau media sosial. Dan yang akhir, kontonatel atau pemberi dana. Oke, kita diskusi dulu deh ya. Mari Aribawe, siapa tahu temannya ada yang bertanya. Silahkan teman-teman kelas 3F ada yang bertanya ke Aribawe terkait konsep dari crowdfunding. Jadi, yang kita bahas itu adalah crowdfunding yang berbasis donasi ya. Itu contohnya ada kitabisa.com, kemudian ada benihbaik.com, dan seterusnya. Jadi, itu sudah dibahas juga banyak dengan kelas lain. Jadi, di crowdfunding itu ada tiga kelompok ya. Kelompok pertama itu adalah Apa, Aribawe? Siapa kelompok pertamanya? Nah, kalau ini kan ada tiga komponen bergerak. Itu siapa aja bisa dijelaskan? Yang pertama itu pemilik proyek atau pemilik bisnis itu, Pak. Ya, jadi yang pertama itu adalah yang memerlukan dana ya. Kalau di crowdfunding yang berbasis donasi, pemilik, apa namanya, pencari dananya itu adalah orang-orang yang terlibat pada isu-isu kesehatan ya, sosial, kemasyarakatan, kebudayaan, dan seterusnya gitu. Pernah dengar di website Kitabisa gitu, misalkan ada orang yang sedang memerlukan dana untuk pengobatan, kemudian mereka membuat sebuah proposal, diiklankan dalam tanda petik ya di crowdfunding. Yang kita bisa, kemudian kita sebagai masyarakat luas itu bisa memberikan donasi, baik melalui transfer atau pembayaran digital payment kepada orang yang memerlukan dana tersebut. Nah, itulah contoh dari crowdfunding yang berbasis donasi. Crowd itu artinya banyak, funding itu artinya pendanaan. Kalau diterjemahkan tadi urun dana ya, urunan dana untuk membantu proyek sosial atau kesehatan. Jadi kita, pembahasannya itu lebih banyak pada crowdfunding yang berbasis donasi. Jadi kalau crowdfunding yang berbasis donasi, kita, donatur atau publik yang memberikan donasi dalam bentuk uang, itu tidak mendapatkan keuntungan secara finansial gitu ya. Kalau kelas lain menyebutkan bahwa donatur itu hanya mendapatkan ini, kepuasan bahwa mereka sudah menolong orang lain gitu. Oke, sampai di sini ada penjelasan atau pertanyaan terkait dengan crowdfunding yang berbasis donasi. Oke, sudah jelas ya. Silahkan lanjutkan dari bawah. Oke, selanjutnya mengenai jenis-jenis dari... Oke, kita bahas yang hanya nomor dua saja ya. Disini ada empat jenis, tapi pada perbuatan ini dibahas yang nomor dua yaitu crowdfunding basis donasi. Disebut dengan donasi yang basit. Crowdfunding basis donasi ini adalah jenis crowdfunding yang didasari oleh donasi, filantropi, dan sponsor of seed. Di mana goals utamanya adalah mencari sebuangan. Nah, contohnya platformnya di sini saya, benihbaik.com Ari Bawu pernah buka websitenya benihbaik.com? Pernah, Pak. Pernah. Kira-kira apa yang ada di dalam website benihbaik.com itu? Dalam website-nya itu ada platformnya ini ditujukan kepada orang-orang atau organisasi yang ingin mendonasikan dananya untuk keperluan orang yang membutuhkan. Ya, contohnya kita bisa lihat ini ya, ada beberapa proposal ya. Proposal itu adalah berita-berita donasi yang bisa kita bantu. Misalkan ada masyarakat yang sedang sakit gitu, mereka memerlukan pengobatan, tapi dalam jumlah yang besar dananya, nah mereka bisa mengirimkan proposal atau membuat akun di crowdfunding misalkan benihbaik.com ini. Kemudian kalau proposal mereka diterima, maka akan diiklankan oleh benihbaik dalam websitenya. Nah, selama masa mengiklankan itu, dalam tanda petik iklankan itu ya, kita sebagai publik itu bisa melihat bentuk-bentuk kegiatan yang bisa kita bantu untuk donasikan gitu. Kalau kita tertarik untuk membantu masyarakat yang sedang memerlukan dana untuk pengobatan kesehatannya, nah kita bisa berikan donasi, terserah kita ya mau 100 ribu, mau 200 ribu itu terserah, tergantung dengan kemampuan para donaturnya. Jadi tidak diwajibkan memberikan donasi sekian gitu, contohnya enggak. Tapi kembali lagi ketika kita selesai memberikan donasi, maka tidak ada imbal hasil atau tidak ada imbal balik yang kita dapatkan sebagai donatur. Artinya bahwa kita berdonasi seikhlasnya, tidak ada keuntungan secara finansial, dan kita berharap orang yang kita bantu itu bisa, apa namanya, bisa sembuh gitu ya. Jadi crowdfunding yang berbasis donasi ini sangat bagus, misalkan teman-teman punya proyek yang sangat diperlukan di desa ya, misalkan pembangunan WSI umum, kemudian pembangunan sarana belajar untuk anak-anak gitu di masa pandemi. Mungkin yang jadi pengurus Karang Taruna gitu ya, STT itu bisa misalkan melihat, apa sih sarana publik yang diperlukan oleh anak-anak misalkan, atau oleh orang-orang yang ada di sana yang memang benar-benar hujan, yang benar-benar penting, itu bisa kita buat akun, kemudian kita bisa meminta donasi melalui crowdfunding. misalkan bisa kita bisa, bisa lewat benihbaik.com gitu. Oke, jadi yang kita pelajari adalah crowdfunding yang berbasis donasi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman yang lainnya? Oke, kalau tidak silahkan. Oke, apa Febri? Baik Pak, terima kasih. Jadi pelayan saya kan di sini berbasis donasi, untuk pemilik yang mengumpulkan tunjukkan donatornya itu kan sudah pasti tidak menambahkan sebuah keuntungan secara finansial seperti itu Pak Nge. Terus kalau ini kan platformnya ini gimana Pak? Apa tuh keuntungan yang bisa diperoleh? Ya, itu sebenarnya juga sudah ditanyakan oleh kelas lain ya. Misalkan kita bahas platform benihbaik.com gitu. Benihbaik.com kalau kalian baca di keterangan di menu tentang kami, itu dimiliki oleh Yayasan Benih Baik ya. Salah satu pendirinya adalah pembawa acaranya Kik Nd. kalau kalian sering nonton Kik Nd, Pak Andi F. Noya. Kalau namanya Yayasan, ya pastikan dalam tanda petik aktivitas bisnisnya itu kan membantu orang ya. Artinya memang mereka mengumpulkan donasi, kemudian mereka menyeluruhkan donasi itu kepada orang-orang yang memerlukan. Artinya memang sebelum mereka membuat platform crowdfunding ini, memang mereka tidak mencari keuntungan secara finansial. Biasanya crowdfunding yang berbasis donasi ini memang dimiliki oleh Yayasan-Yayasan yang memang mungkin setiap tahun sudah ada donatur tetapnya, sudah ada sponsornya, sudah ada bantuan dari pemerintah untuk kegiatan operasionalnya. Jadi memang mereka tidak mencari keuntungan secara finansial. Karena kan benihbaik.com ini kan salah satu alat aja ya oleh Yayasan agar mereka bisa memperluas jangkauan publik untuk melakukan donasi gitu. Jadi dari pertanyaan Febri kita tahu bahwa tidak semua fintech itu diciptakan untuk keuntungan secara finansial ya. Maksudnya bahwa fintech itu diciptakan untuk memudahkan kita misalkan ketika melakukan donasi. Artinya kita tidak perlu lagi untuk ketemu dengan orang yang kita bantu gitu loh. Atau kita bisa sambil rebahan melakukan donasi untuk hal yang baik. Jadi memang kalau crowdfunding yang berbasis donasi dia tidak mencari keuntungan secara finansial ya. Karena biasanya itu dimiliki oleh Yayasan-Yayasan yang memang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Tapi Yayasannya untuk kegiatan operasional, mereka sudah dapat donatur, sudah ada sponsor mungkin, dan ada bantuan dari pemerintah gitu. Itu ya Febri penjelasannya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi? Pak Jun bertanya Pak. Silahkan Alvin. Untuk crowdfunding donasi ini, apakah sama sistemnya seperti yang kayak di Youtube-Youtube itu Pak? Kan biasanya ada... Di mana, di mana, seperti di mana? Di Youtube Pak. Oh, di Youtube beda. Kalau di Youtube kan dia pakai Saweria gitu ya. Saweria.com gitu contohnya. Nah, itu kalian berdonasi itu berharap bahwa si Youtuber itu atau kontennya dia nanti itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Contohnya itu di nomor tiga ya, Artisare gitu. Ada platform namanya Artisare. Di Artisare ini kalian bisa berdonasi kepada para pemusik yang belum punya label mungkin ya. Jadi dia pemusik indie, yang dalam tanda petik dia nggak punya label, artinya dia buat lagu dan mengeluarkan album memang dengan bantuan donasi dari para fansnya gitu. Nah, kalau yang di Youtube itu kan dia bisa donasi pakai Saweria ya. Kalau Saweria itu kan kita bisa memberikan donasi kepada Youtuber-nya gitu. Tapi itu bukan murni donasi karena kita berharap bahwa Youtuber-nya itu nanti bisa menghasilkan konten yang lebih baik dari kita. Biasanya di beberapa channel Youtube kan ada kata join ya. Sebelahnya subscribe itu kan ada join. Nah, kalau kalian join ke sana itu biasanya mereka sudah ada paket-paket ya. Misalkan paket anggaplah ya 200 ribu gitu. Kalau kalian masuk sebagian anggota ke sana dengan paket 200 ribu, misalkan kalian dapat VIP akses untuk nonton video eksklusif mereka. Atau kalau mereka ada video baru, kalian adalah orang pertama yang bisa menonton video mereka gitu. Jadi kalau yang di Youtube itu Alvin itu masuk ke poin yang nomor tiga ya, reward base. Jadi ketika kalian memberikan donasi kepada seseorang, kalian berharap ada imbal hasil tidak dalam finansial ya, misalkan dalam bentuk karya. Kalau kalian misalkan lihat Youtuber yang bermain musik gitu, ketika kalian join ke dalam channelnya dia, akan ada misalkan video-video khusus yang memang diperuntukkan bagi yang join. Dalam artian yang memberikan donasi. Jadi yang penonton di luar itu, maka mereka tidak akan bisa menonton video tersebut. Itu Alvin penjelasannya ya. Gimana? Sudah, sudah. Baru, terima kasih pak. Ya, beberapa Youtuber gaming itu kan dia buat kontennya, kalau yang Youtube Matematika itu, siapa namanya? Channelnya Nihongo Mantapu itu siapa namanya ya? Yang Matematika. Ya, Jerome Paulin. Itu kan kalau kalian lihat channelnya kan sebelahnya ada subscribe, kemudian ada join kan. Nah, kalau kalian join itu mungkin nanti kalian akan dikirimkan merchandise, atau ada video eksklusif dengan Jerome, atau ada nanti sesi pertemuan daring dengan Jerome, dan seterusnya gitu. Tapi kalian tidak dapat uang, tapi ada reward yang diberikan oleh Youtubernya kepada kalian, selaku yang memberikan donasi dalam bentuk join ke channelnya dia. Jadi, itu bedanya ya. Kalau di Youtube itu adalah crowdfunding berbasis hadiah, reward-based, dan kalau yang benihbaik.com yang sekarang kita bahas, itu lebih ke donasi. Jadi, setelah kalian nyumbang, yaudah. Kita tidak berharap dapat apa-apa gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, berikutnya apa penjelasannya, Ribawo? Ya, silakan bisa dilihat slide berikutnya. Nah, bisa dijelaskan enggak gimana cara kerjanya? Selanjutnya, mengenai prinsip kerja crowdfunding. Di sini, menurut CIP-5 TIAS tahun 2013, crowdfunding merupakan model penggarangan dana yang terdapat beberapa. Nah, cara kerjanya yang pertama, pemilik proyek atau bisnis atau individu yang membuat proposal dan bertanggung jawab atas proyek tersebut, yang disebut dengan kreator. Nah, selanjutnya, membuat akun pada lembaga crowdfunding yang merupakan wadah berupa situs online sementara media promosi proyek. Nah, yang terakhir, donatur, yaitu orang yang tertarik untuk memberikan hubungan terhadap proyek tersebut, memenyumbangkan dananya melalui situs self-party. Di sini dapat dilihat pada layar sebelum mana, alur dari crowdfunding tersebut. Sama kreator yang seperti saya jelaskan tadi, mencari dana, akan melihat bisnis atau proyek dalam platform crowdfunding. Dan pada crowdfunding itu sudah terdapat donatur atau crowdfunding yang ingin menyumbangkan dananya melalui bank, payment, provider. Sekian. Oke, jadi disampaikan oleh Ari Bawu tadi bahwa ada tiga kelompok ya. Jadi yang pertama, cara kerjanya itu pasti pemilik atau pencari dananya ya, pemilik proyeknya dalam tanda petik proyek sosial kesehatan atau pencari dananya itu pasti harus buat akun dulu di crowdfundingnya, misalkan di Benih Baik. Mereka akan mengisi apa keterangan proposalnya, kemudian ada beberapa dokumen yang harus di-upload dan seterusnya. Nah, kemudian itu akan diverifikasi oleh pihak crowdfundingnya, misalkan BenihBaik.com. Dan kalau proposal itu disetujui untuk di-iklankan di crowdfunding mereka, maka si pencari dana itu akan mendapatkan konfirmasi bahwa proposal mereka akan disetujui untuk di-iklankan. Di-iklankan itu maksudnya bahwa proposal proyek mereka itu akan ditaruh di website-nya crowdfunding dan akan diberikan waktu misalkan dua minggu untuk mendapat perhatian dari para donator gitu ya. Jadi marketplace gitu ibaratnya marketplace-nya itu adalah informasi-informasi tentang proposal yang masuk dari pencari dana. Nah, kita sebagai donator kalau kita tertarik, nah, kita bisa buat akun juga, kemudian login dan kita bisa melihat proyek-proyek mana yang bisa kita danai gitu. Oke? Nah, mungkin sebentar saya berikan contohnya. Berikutnya ada materinya di bawah? Berikutnya apa? Manfaatnya. Manfaat, oke lah, sudah. Berikutnya apa lagi? Setelah manfaat. Ada web dari salah satu crowdfunding, Pak. Apa? Equitas. Lalu saya send Santara. Apa namanya? This is Equitas. Santara. Oh, Santara. Kalau Santara kan contohnya dia equitas ya, bukan donasi gitu. Kita fokus yang berbasis donasi ya. Bisa saya yang presentasi sebentar, Arif Bawo? Sebelum dilanjutkan sama dia. Baik, Pak. Oke. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang cara kerjanya ya. Jadi, yang mana sih dimaksud proposal gitu ya? Biar teman-temannya juga tahu misalkan tertarik untuk berdonasi nanti atau misalkan mencari dana melalui crowdfunding juga itu sudah sesuai aturan ya. Jadi, misalkan kalian menjadi pengurus di seke trune-trune gitu kemudian lihat di desanya ada masyarakat yang butuh pengobatan. Nah, kalian bisa atas nama STT-nya itu mengajukan pendanaan pengobatan lewat misalkan benihbaik.com. Nah, ini kelihatan kan ya layarnya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau tadi pertanyaannya Febri, dari mana dapat keuntungan ya ini ya apa namanya benihbaik.com itu sebentar benihbaik.com itu dimiliki oleh yayasan ya. Yayasan benihbaik itu didirikan oleh Pak Andi F. Noya ini. jadi namanya juga yayasan ya pasti apa namanya aktivitasnya itu lebih banyak pada isu-isu sosial dan kemasyarakatan jadi memang tidak mencari keuntungan secara finansial ya. Yayasan benihbaik. Nah, kemudian yang dimaksud oleh Ari Bawo tadi yang proposal itu atau pencari dana itu kalau kita lihat websitenya sebagian besar isu proyek-proyek yang kita bisa donasikan itu adalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan apa namanya kemanusiaan sosial budaya dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud proposal ya. Gambar-gambar ini adalah proposal yang bisa kita danai kalau kita tertarik dengan proposal ini gitu. Misalkan kita lihat yang ini ini kalau lihat banyak ya ada tidak hanya 6 ini ya tapi kalau lihat semua atau kita login itu akan banyak ada proposal yang sudah diverifikasi oleh tim benihbaik dan dinyatakan untuk layak didonasikan gitu. Didonasikan. Sekarang kita terakhir dengan poin yang pertama ini bantu tes PCR ya jadi proposalnya adalah tentang penggalangan dana untuk memberikan dana untuk tes PCR gratis buat masyarakat gitu. Proposal itu yang ini ya nama ini gitu namanya ini gitu jadi siapa yang penggalang donasinya ini ya PT. Genomic Solidaritas Indonesia gitu kalau kalian ingin membuat dana atas nama seketeruni-teruni gitu STT-nya nah ini disini nanti tentang STT apa gitu jadi bisa diisi keterangannya jadi ini dimaksud dengan proposal itu ya jadi kalau kalian buat misalkan di desa itu perlu WC umum nah kalian bisa buat misalkan disini proposalnya pembuatan WC umum untuk desa masyarakat desa ini seterusnya ini namanya proposal nah ini kan adalah proposal yang sudah disetuju ya oleh tim benihbaik gitu artinya dia memang bisa kirimkan donasi jadi disini kita bisa lihat ya kalau sudah ada 264 donatur dana yang terkumpul itu 2,1 miliar kemudian sisa untuk diiklankan itu sisa untuk dia ditampilkan di website-nya ini itu ada 83 hari dan kalau kalian tertarik untuk donasi maka kalian tinggal klik donasi ini dan sambil rebahan pun kalian sudah bisa berdonasi kalau kita lihat besarnya donasi ya ada yang 25 ribu ada yang 10 ribu jadi tidak apa namanya tidak tergantung harus besarnya berapa gitu jadi tergantung dengan kemampuan jadi memang ada yang sudah isi nama ada yang belum jadi itu kan tergantung dari donaturnya mau isi nama atau enggak jadi ini namanya crowdfunding ya yang berbasis donasi kalau kalian lihat di bagian yang saya tunjuk di atas ini itu namanya Indonesia crowdfunding platform yang kategori donasi jadi kalau kita berdonasi yaudah kita tidak mendapat imbalan dalam bentuk apapun gitu sampai disini jelas ya ada pertanyaan ada pertanyaan Pak ya silahkan kalau misalnya ada organisasi contoh aja deh BEM dan kebetulan kegiatan yang mau diadain itu ada unsur sosialnya berarti bisa melakukan penggalian dana itu melalui media crowdfunding ya Pak ya kalau BEM kan dia sudah punya ini apa namanya proker ya program kerja kalau memang kegiatan itu sudah masuk di program kerja kalian ya ya enggak boleh karena kan itu sudah ada dananya sebenarnya tapi misalkan kalau kalian memang buat program di luar dari prokernya artinya memang kalian datang ke sebuah desa kalian memang lihat desa itu tidak punya fasilitas publik ya kalian bisa buat atas nama misalkan badan eksekutif mahasiswa jadi uang yang dipergunakan itu memang murni dari dari hasil crowdfundingnya tapi kalau kegiatan itu kalian sudah apa namanya sudah anggarkan di program kerjanya ya itu berarti enggak boleh enggak boleh dimana didonasikan lewat crowdfunding gitu gimana oke jelas ya jadi kalau anggarannya sudah ada misalkan desanya sudah punya anggaran untuk pembangunan WC umum gitu ya berarti kalian enggak boleh dong cari dana lewat crowdfunding karena anggaran untuk kegiatan itu sudah ada tapi kalau BEM misalkan ingin membantu masyarakat di sebuah desa gitu ya boleh tapi buat kegiatan yang di luar program kerja misalkan ada waktu luang gitu BEM lihat terkunjung ke sebuah desa di Bali lihat apa permasalahan masyarakatnya misalkan ada masyarakat yang anak-anak gitu misalkan perlu pengobatan karena masalah kesehatan ya kita bisa mengirimkan apa namanya proposal ke fintech crowdfunding untuk diverifikasi apakah proposal kita layak untuk didanai gitu kalau di tempat lain crowdfunding yang lain juga banyak tuh ada generasi muda atas nama yayasan atas nama apa namanya pantiasuhan juga ada kemudian atas nama tempat-tempat maksudnya apa tempat-tempat ibadah juga kalau gak salah itu juga ada jadi yang penting isunya itu adalah isu sosial kemasyarakatan yang tidak ada unsur finansial itu saya yakin pasti bisa diterima untuk didanai lewat crowdfunding yang berbasis donasi gitu dia ya semoga bisa dipahami ya oke ada pertanyaan lagi untuk crowdfunding ini yang berbasis donasi oke kalau tidak ada sebenarnya ini crowdfunding yang bisa dimanfaatkan ya jadi kalau kalian tinggal di sebuah desa komunitas masyarakat tertentu tergabung dengan organisasi baik organisasi generasi muda di sana atau organisasi lainnya itu kalian bisa melihat permasalahan masyarakat kemudian bisa membuat proposal sebenarnya kalau di literatur terdahulu kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang bisa memanfaatkan crowdfunding berbasis donasi ini adalah anak muda ya karena anak muda itu kan literasi digitalnya sangat tinggi mereka bisa membuat misalkan video untuk proposal mereka gitu atau membuat kata-kata yang menarik atau penjelasan yang lebih spesifik terkait dengan proyek yang mereka lakukan gitu jadi kalau kalian tertarik dengan isu sosial kalian ingin berkontribusi pada isu-isu sosial atau kalian mungkin tergabung dalam sebuah organisasi yang concern pada isu sosial nah salah satu kegiatannya kalian bisa lewat pendanaannya itu kalian bisa dapatkan lewat crowdfunding misalkan pembangunan taman belajar gitu pembangunan pojok baca atau penyediaan buku anak-anak bagi masyarakat di desa ini gitu jadi artinya kalian tuh aktualisasi dirinya juga bisa membantu komunitas sosial yang lain dengan kemampuan digital yang kalian punya oke sampai disini jelas ya crowdfunding berbasis donasi ya ya silahkan Alvin ingin bertanya untuk crowdfunding berbasis donasi ini bukanya malahan rentan rentan atau tidak pak ya kira-kira untuk rentan apanya penipuan ya pak misalkan ya pak contohnya di ada satu desa gitu pak yang memang ingin membangun seperti kata bapak toilet umum seperti itu dia sudah ada dananya itu tapi ada orang yang memanfaatkan celah itu gitu pak ya sebenarnya kan itu pasti akan diverifikasi dulu oleh tim benih baiknya ya atau tim crowdfundingnya ya maksudnya bahwa di dalam sebuah ekosistem digital yang diperlukan itu adalah sebuah kepercayaan ya atau trust gitu kalau misalkan kita dalam awalnya itu udah niatnya curang gitu ya di belakangnya pasti akan ketahuan apalagi aturannya sudah jelas ya bahwa yang bisa mengajukan pendanaan itu adalah memang orang-orang yang sedang perlu dana memang gak ada opsi sama sekali dan seterusnya dan saya yakin pasti tim dari benih baik atau fintech crowdfunding yang berbasis donasi lain pasti punya mekanisme untuk memastikan bahwa pendanaan itu memang benar-benar diperlukan dan tidak ada unsur fraud atau kecurangan di sana mereka juga pasti akan memastikan bahwa uang yang hasil dari donasi itu akan benar-benar diserahkan kemudian proyek itu benar-benar dikerjakan dan hasilnya itu nyata gitu kalau di luar negeri crowdfunding itu dia ngasih report ke kita sebagai donator bisa setiap minggu atau setiap bulan kalau kita nyumbang seribu rupiah pun kita akan tetap dapat report sejauh mana donasi kita itu dipergunakan untuk proyek kesehatan seseorang gitu misalkan jadi minggu pertama mereka udah periksa ini minggu kedua ini progres kesehatannya sekian dan seterusnya jadi kita dapat report kalau memang ada kecurangan ya tentu ini udah ada kebijakan dari masing-masing crowdfunding dan untuk membangun ekosistem digital yang baik di Indonesia itu intinya adalah kepercayaan trust gitu karena semua orang punya akses teknologi tapi semua orang belum tentu punya kejujuran ya contohnya kalian belanja di Instagram langsung kalian udah bayar tapi barangnya gak dikirim kan itu salah satu contoh apa namanya pelanggaran ya pelanggaran bukan karena teknologinya yang jelek tapi karena pelakunya yang tidak punya etika yang baik gitu makanya kita perlu etika dalam melakukan kegiatan digital gitu Alvin ya lagi sekali Pak ingin bertanya kalau misalkan Pak seperti kita kan di Bali Pak tradisional seperti kalau misalkan pengadaan gamelan itu bisa masuk Pak ya nah itu kan nanti akan diverifikasi oleh tim dari Benih Baik ya kalau pengadaan gamelan itu apakah memang ada maksudnya apakah memang berdampak secara sosial lebih luas gitu atau kan memang dalam lingkup desa itu aja gitu kan beberapa crowdfunding punya kriteria atau indikator lah apakah proyek ini memang layak untuk didanai gitu ya nah sebenarnya saya gak bisa menjawab itu apakah itu bisa atau tidak kalau memang Alvin tertarik silahkan misalkan bisa dipelajari beberapa indikator lihat aja buat aja loh akun misalkan di Benih Baik coba lihat beberapa proyek yang sudah bisa diiklankan di sana ada gak misalkan pengadaan untuk alat musik bagi komunitas tertentu misalkan jadi itu bisa dipelajari Alvin kalau udah itu ada misalkan contohnya misalkan pengadaan alat musik tradisional ini bagi masyarakat di desa ini kalau ada berarti memang platform itu memang concern pada isu kebudayaan nah itu kan memang tergantung pada timnya ya Alvin ya indikatornya apa mereka yang punya jadi jadi kalau Alvin tertarik silahkan mungkin Alvin bisa mempelajari mekanisme kerja dari crowdfundingnya gitu saya gak bisa memutuskan apakah itu boleh atau tidak ya itu kan sebenarnya baik tapi kebijakan dari masing-masing crowdfunding itu juga berbeda jadi kalau Alvin mau mencoba silahkan saja buat akun dulu pelajari kira-kira proyek itu bisa didanai atau tidak gitu gitu Alvin ya terima kasih Pak oke oke saya rasa sudah jelas ya crowdfunding jadi bagi kalian yang tertarik dengan isu sosial atau yang tergabung dengan organisasi yang bergerak dalam isu sosial kesehatan kemasyarakatan kebudayaan yang tidak mencari keuntungan secara finansial silahkan pakai crowdfunding ini untuk salah satu sumber dana untuk kegiatan kalian ya jadi semoga materi yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat buat masyarakat luas oke terima kasih ya Madi Ari Bawo dan pertanyaan-pertanyaan dari kelas 3F tentang crowdfunding jadi kita sudahi dulu crowdfunding berbasis donasi kita langsung bergerak ke presentasinya dia perannya ya yang tentang peer-to-peer lending silahkan dia bisa presentasi jadi peer-to-peer lending ini sebenarnya konsepnya sama dengan crowdfunding ya cuma dia memang unsur bisnisnya itu sudah terlihat dan memang tujuannya adalah investasi untuk mendapatkan imbal hasil gitu ya udah kelihatan ya Pak ya sudah-sudah silahkan nah jadi saya Putri Afratnya yang 1917051020 akan menjelaskan sekilas mengenai peer-to-peer lending atau peer-to-peer lending sebelumnya agar ada gambaran saya menyisipkan ada meme sedikit disini nah siapa sih yang pernah atau ngerasa familiar dengan kondisi kayak gini di masyarakat itu umumnya stigma mengenai kita meminjamkan uang ke temen itu biasanya cenderung udah susah ditagih atau mungkin gak bakal bisa kita tagih lagi jadi kadang-kadang apabila ada orang yang membutuhkan duit banget dia akan segan minjam uang ke temennya karena temennya pasti nganggap dia gak bisa balikin begitu juga temennya dia mungkin pengen menawarkan pinjaman tapi bisa sisi rasa was-was juga jadi disinilah peer-to-peer lending ini hadir untuk mengamankan hubungan antara peminjam uang dengan orang yang ingin meminjamkan gitu jadi apa sih itu peer-to-peer lending peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk fintech yang terbesar yang disini memfasilitasi dan mempertemukan para peminjam uang atau kita sebut borrower kepada pihak yang memiliki uang dan bersedia melakukan pendanaan atau kita sebut lender jadi konsep dari peer-to-peer lending ini kita akan mengetahui tiga peran yang pertama ada borrower atau peminjam yang kedua ada lender atau yang memberi pinjaman dan juga peer-to-peer marketplace disini saya memakai contoh ilustrasi dari investree untuk gambarnya dimana contohnya disini borrower itu mengajukan pinjaman dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman tersebut borrower harus melengkapi data berkas-berkas ke peer-to-peer marketplace itu sendiri untuk nantinya dapat dinyatakan layak atau tidak menerima pinjaman berkas-berkas itu juga nanti akan menentukan grade dari pinjaman itu sendiri apakah tergolong berisiko atau tidak sedangkan setelah sudah dinyatakan layak untuk menerima penggalangan dana atau pendanaan maka nanti lender akan bisa melakukan pendanaan kepada pengajuan pinjaman tersebut lender disini boleh mendanai seberapapun yang mereka inginkan namun harus juga memperhatikan standar yang ditetapkan oleh peer-to-peer marketplace itu sendiri contohnya kalau di Amarta itu cukup tinggi untuk standarnya sekitar 3,5 sampai 4 juta untuk sekali pendanaan untuk di investeri kurang lebih 1 juta sedangkan ada di akseleran itu sudah bisa hanya dengan 100 ribu rupiah jadi nanti pendanaan yang sudah diserahkan oleh lender lender ini akan dihimpun oleh P2P marketplace itu sendiri untuk nanti diserahkan kepada borrower untuk dijadikan dana usaha atau tujuan lainnya setelah itu oke saya potong di sana dia saya bantu melengkapi penjelasannya dia jadi itu sudah baik penjelasannya dia jadi kalau di crowdfunding kita memberikan uang untuk kegiatan yang memang dalam isu sosial dan kita tidak mendapatkan imbal hasil dalam bentuk keuntungan finansial di konsep peer-to-peer lending ini sama konsepnya tapi tujuannya berbeda kita memberikan dana kepada organisasi bisnis untuk dia melakukan aktivitas bisnis atau ekspansi bisnis dalam konsep peer-to-peer lending ini itu ada tiga kelompok yang pertama adalah borrower borrower itu adalah organisasi bisnis yang memerlukan dana biasanya ini pelaku UMKM kalau di Amarta atau di Modal Rakyat dia adalah pelaku UMKM usaha mikro yang khususnya ada di desa kalau di Investree dia organisasi yang lebih tinggi lagi misalkan bentuk bisnisnya itu adalah perseruan terbatas jadi borrower itu adalah organisasi bisnis yang memerlukan dana kemudian yang kedua adalah lender lender itu adalah kita orang yang punya modal atau investor atau publik yang berkenan untuk mendanai sebuah organisasi bisnis kita lihat di gambar pertama ya jadi borrower atau organisasi bisnis itu mengajukan loan loan itu artinya pinjaman 150 juta nah 150 juta ini adalah dana yang dia perlukan untuk ekspansi bisnis artinya bahwa 150 juta itu layak didanai setelah diverifikasi oleh tim peer-to-peer lendingnya dalam hal ini Investree jadi peran jadi orang yang kelompok ketiga yang ada dalam peer-to-peer lending ini adalah marketplace-nya yaitu peer-to-peer lending sendiri misalkan Investree gitu jadi ada borrower yang datang ke Investree Investree saya bantu nih tolong dong saya mau mengajukan pinjaman sekian kira-kira bisa gak didanai gitu jadi tim Investree akan melihat dokumennya memverifikasi jenis usahanya apa berapa pinjamannya jatuh timpunya berapa nanti akan diberikan tingkat resiko ada rating kalau di Investree itu ada dari EA sampai C- kalau gak salah dan kalau itu disetujui oleh Investree maka profil dari organisasi itu akan diklankan di marketplace-nya Investree kita sebagai investor itu bisa melihat apakah organisasi ini sesuai dengan tujuan investasi kita kalau kita mau kita bisa taruh 10 juta kita bisa taruh 50 juta dan seterusnya nanti keuntungannya itu akan dapat dalam satu minggu atau sebulan gitu misalkan sampai jatuh temponya jatuh tempo pinjaman itu dilunasi umumnya di peer-to-peer lending ini hutang itu adalah hutang jangka pendek selain untuk pengawasan agar lebih maksimal juga untuk memudahkan investor agar menikmati imbal hasil atau keuntungannya hutang jangka pendek itu adalah hutang yang kurang dari satu tahun jatuh tempo pelunasannya di gambar kedua ya itu ada pokok plus bunga artinya ketika mereka dapat pinjaman 150 juta borower itu harus mengembalikan pokok 150 juta itu ditambah bunga yang sesuai dengan ketentuan dari investasi tadi jadi sekali lagi ada tiga kelompok ya yang dalam konsep peer-to-peer lending ini borower peminjam peer-to-peer lendingnya sendiri yaitu misalkan investasi dan lender investor atau yang punya modal gitu oke sampai disini ada pertanyaan dulu teman-teman kelas 3F nya sebelum dia lanjutkan ada pertanyaan saya ingin bertanya silahkan intan sebelumnya kalau misalnya saya menjadi borower nah apakah ada penentuan usia atau bagaimana ketika ingin meminjam dana di investasi pak oke silahkan dia bisa dijawab gak umumnya sebuah platform atau ada persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi sebelum bisa mendaftar atau membuat akun misalnya KTP NPWP nah dari sana tuh secara tidak langsung itu merupakan batasan usia seseorang dapat mengajukan pinjaman kan KTP kita harus bisa buat KTP umurnya 17 tahun dan NPWP juga ketika kita sudah berpenghasilan oke jadi benar ya jadi benar kata dia kalau di Amarta misalkan Amarta itu syaratnya adalah perempuan ibu-ibu yang punya usaha mikro gitu nah untuk transfer dana kan mereka harus punya rekening kan jadi syaratnya ya harus punya rekening bank sedangkan untuk buka rekening bank kita harus perlu KTP jadi memang yang bisa berperan dalam konsep peer-to-peer lending ini adalah kita asumsikan 17 tahun ke atas kemudian untuk yang meminjam sebagai borower pasti dia punya beberapa kriteria misalkan punya bisnis udah berjalan lebih dari 2 tahun gitu contohnya dan seterusnya jadi kebijakan itu kan tentu dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat nanti itu sama-sama enak tidak ada yang dirugikan tidak ada yang berpotensi untuk melakukan kecurangan dan seterusnya kalau setahu saya di beberapa platform peer-to-peer lending itu harus menyertakan NPWP bagi lendernya jadi kalau kalian mahasiswa kemudian kalian belum punya NPWP ya tentu kalian tidak bisa berinvestasi lewat peer-to-peer lending jadi mungkin kalian setelah kerja kemudian kalian punya penghasilan tetap setelah itu harus bayar pajak baru kalian dapat NPWP kemudian setelah itu baru kalian bisa menikmati investasi lewat peer-to-peer lending gitu itu intan ya jelas ya jelas pak terima kasih arah ya oke jadi saya gak diucapkan terima kasih ya oh iya oke saya gak dianggap gimana dia saya kalau pernah baca kalau misalnya belum cukup usia itu bisa tapi harus dengan nama-nama lain nama orang tua ya ya maksud saya kalau ya itu kan kembali lagi jadi kalian kan berinvestasi bukan atas nama diri sendiri kan tentu gak semangat dong kalau kalau masih diwakili oleh orang tua boleh sih masih pakai nama orang tua nanti itu kan bisa diganti atas namanya dia gitu misalkan tapi maksud saya konsep peer-to-peer lending ini memang memang belum cocok ya untuk mahasiswa karena kalau di investasi itu minimal adalah 1 juta pendanaannya kalau di investasi kalau di modal rakyat kalau gak salah 25 ribu tapi ada teman dari kelas lain yang kemarin coba daftar perlu NPWP jadi dia gak bisa daftar karena gak punya NPWP jadi kalau mau investasi teman-teman mahasiswa ya bisa ke reksadana ya bisa buka reksa di Bukalapak atau buka emas di Bukalapak coba lihat akun Bukalapak kalian itu ada menu di investasi namanya Bukareksa atau Bukamas bisa beli emas 5 ribu rupiah loh jadi nanti itu kan kita bahas di platform investasi yang platform fintech yang berbasis investasi ya oke sampai disini jelas ya Jim bertanya pak ya silahkan siapa ini Rio silahkan Rio apa sih bedanya P2P lending ini sama crowdfunding ekuitas crowdfunding ekuitas kalau gak salah ekuitas itu dalam bentuk saham ya penjelasannya ribau tadi atau kelas sebelumnya dan crowdfunding ekuitas itu belum populer di Indonesia karena saya belum menemukan website atau fintech yang memang khususnya untuk crowdfunding yang ekuitas artinya ketika kalian memberikan sesuatu kepada perusahaan kalian diberikan imbal hasil diberikan kepemilikan saham gitu nah itu juga saya belum pahami cara kerjanya apakah sama dengan kita beli saham perusahaan di bursa efek gitu ya karena sejujurnya di Indonesia itu belum setahu saya ya belum ada contoh crowdfunding yang berbasis ekuitas gitu lebih banyak crowdfundingnya berbasis reward atau berbasis donasi gitu gitu Rio ya oke pak makasih ya oke ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke slide berikutnya jadi cara kerja peer-to-peer lending itu browernya buat akun kemudian dia sama kayak minjem di bank ya tapi mereka gak perlu ke fintech crowdfundingnya artinya mereka semua lakukan lewat proses daring hanya perlu laptop kemudian scan beberapa dokumen seperti KTP kemudian mungkin kalau di organisasi di investasi itu kan organisasi besar misalkan aktif pendirian perusahaan kemudian laporan keuangan 3 bulan terakhir dan seterusnya tapi kalau di amarta atau moda rakyat dia karena usaha mikro mungkin foto usaha ya foto tempat usaha kemudian apa ada mungkin ada dokumen lain karena saya gak pernah terlibat di sebagai borower ya jadi itu akan diverifikasi nanti akan diberikan rating resiko jadi konsep investasi itu adalah semakin tinggi resiko yang bisa kita terima maka keuntungan kita itu juga semakin besar mungkin nanti dia bisa jelaskan apa itu maksudnya resiko yang ada di peer-to-peer lending oke silahkan lanjutkan oke silahkan lanjutkan dia sebenarnya kayak yang tadi bapak yang udah jelasin konsep pada peer-to-peer lending kurang lebih sama dengan kita menabung uang di bank jadi ketika kita menabung uang di bank maka uang itu akan dialokasikan oleh bank untuk mendanai berbagai keperluan nasabah lain yang mengambil kredit atau pinjaman perbedaannya terletak pada bunga bisa didapatkan ketika kita menabung uang di bank kita hanya maksimal mendapat 0,5% per tahun bunganya padahal bunga pinjaman bank itu sekitar 12-30% per tahun kemana sisa lagi 11,5% itu akan diklaim oleh bank sebagai keuntungan bank itu sendiri nah disinilah peer-to-peer lending hadir untuk mengurutan proses tersebut sehingga bunga atau return yang didapatkan bisa lebih besar namun kembali lagi konsep high risk high return dimana kalau misalnya kita menaruh uang di bank uang kita akan cenderung aman tapi returnnya sedikit hanya 0,5% sedangkan kalau peer-to-peer lending return yang bisa kita dapatkan lebih besar namun ada kemungkinan fatal dimana gagal bayar yang bisa yang bakal nanti ditanggung oleh orang yang memberi pinjaman gitu kecuali pinjaman tersebut ada asuransi yang melekat mungkin tidak sepenuhnya hilang oke sampai disini teman-teman yang paham resiko gagal bayar gak apa maksudnya tidak bisa belum ya borowernya atau peminjam dananya itu tidak memiliki arus kas yang cukup untuk mengembalikan pinjamannya itu artinya gagal bayar jadi salah satu resiko terbesar yang dihadapi oleh fintech peer-to-peer lending itu adalah adanya resiko gagal bayar oleh borower jadi pernah denger 5C gak yang penilaian kredit 5C kolateral capital yang gitu-gitu character pernah denger pernah nah pernah ya itu tujuannya untuk menilai apakah borower itu di masa depan memiliki kemungkinan untuk membayar pinjaman beserta bunganya gunanya untuk apa menilai seperti itu agar investor itu terhindar dari resiko gagal bayar untuk memastikan bahwa proses peminjaman itu berhasil gitu artinya sampai jatuh tempo pelunasan borower itu mampu membayar itulah sebabnya kenapa di beberapa fintech crowdfunding dia punya rating dan rating itu disesuaikan dengan imbal hasil atau keuntungan yang diterima oleh investor jika resikonya itu adalah aman atau rendah artinya perusahaan itu memiliki resiko gagal bayar yang kecil atau menghadapi resiko lain itu lebih kecil maka investor itu akan mendapatkan imbal hasil yang juga kecil karena konsep investasi adalah high risk high return semakin besar resiko yang kita terima maka keuntungan yang kita dapat juga semakin besar mungkin sebentar contohnya yang rating rating itu ya oke silahkan dia lanjutkan nah ini ada contoh dari p2p marketplace ada akseleran ada investing dan juga amarta ada modalku dan masih banyak lagi tapi disini saya cuman sumpahkan tiga nah gimana sih cara kerja dari p2p lending untuk borower dan juga rendernya ini saya dapat ilustrasi dari website-nya investering cara kerja dari borower itu yang pertama adalah mengajukan pinjaman yang mencakup melengkapi informasi serta berkas-berkas yang dibutuhkan pada aplikasi yang kedua ada melakukan analisis dan persetujuan selanjutnya setelah diajukan berkas-berkas dari peminjam maka tim investering akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada lender yang ketiga apabila sudah mendapatkan pendanaan sesuai yang dibutuhkan maka borower wajib membayar pinjaman tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan kemudian untuk pendana itu yang pertama yang dilakukan adalah melusuri marketplace yang kedua mendanai pada tawaran pinjaman yang dipilih yang ketiga menerima pengawalan pinjaman serta bunganya oke teman-teman lain-lain gimana ada pertanyaan dulu sampai disini bagaimana yang lain jelas ya cara kerjanya sama seperti crowdfunding itu cuma memang tujuannya aja yang berbeda jadi kalau di peer-to-peer lending ini borower buat akun kemudian melengkapi berkas-berkasnya apa yang harus disiapkan kemudian di tahap kedua itu yang paling krusial ya analisa dan persetujuan apakah aplikasi permohonan peminjaman dana itu disetujui lay-investry misalkan sampai nanti disana ada tahapan pengisian rating kemudian nanti kalau udah diklankan baru deh mereka menerima menunggu sampai menerima pinjamannya setelah pinjamannya tercukupi baru deh dia bisa bayar pinjaman dan bunganya misalkan sebulan kemudian nah kalau di pendana atau di investor kita ya kita harus buat akun dulu harus login dulu kemudian lihat marketplace-nya kalau di e-commerce seperti Tokopedia atau Bukalapak itu marketplace-nya adalah produknya sepatu atau baju kalau di marketplace yang peer-to-peer lending produknya adalah organisasi-organisasi yang meminjam dana beserta rating dan imbal hasil yang akan diterima oleh investor kalau kita tertarik mendanai oh saya tertarik mendanai PT ini saya akan klik danai kemudian saya transfer uangnya jadi besarnya imbal hasil 14% per tahun ya itu akan didasarkan pada berapa modal yang kita berikan tentu kalau kita berikan 10 juta sama 20 juta tentu bunganya akan lebih besar yang 20 juta ya karena modal awal yang kita berikan itu lebih besar nah setelah itu udah deh kita tunggu deh seminggu atau bulan depannya kita terima pengembalian pinjamannya yang biasanya akan ditransfer ke akun kita misalnya kalau nggak salah ke rekening bank atau kalau kita punya digital payment kita akan ditransfer ke sana oke itu cara kerjanya jadi sama seperti crowdfunding cuma memang tujuan penggunaannya itu berbeda dan disini pendana atau lender itu akan mendapatkan imbal hasil secara finansial gitu oke dia apa lagi materinya ya ada lagi materinya yang lain slide berikutnya apa nah disini ada yang pertama ada risk benefit risiko PS manfaatnya baik untuk pendana sama borornya berikutnya saya melakukan login coba di platform akseleran oh sudah punya akun di akseleran ya ya kebetulan akseleran ini saya pahit juga pak dia nggak perlu mencantumkan NPWP dan juga bisa mulai pendanaan dengan nominal 100 ribu pak oh ya oke silahkan bisa diceritakan dia pengalaman yang pakai akseleran jadi yang pertama itu buka akun akselerannya dan daftar dengan email dan juga kata sandi lalu pilih perannya sebagai lender atau borower disini saya memilih sebagai lender atau pemberi pinjaman yang kedua itu eh yang ketiga pilih tipe akunnya apakah mewakili perorangan atau institusi dan yang keempat sudah mulai mengisi data-data dan berkas-berkas yang dibutuhkan yang pertama ada selfie dengan KTP eh nama lengkap dan lain-lain yang saya tidak cantumkan semuanya disini karena banyak dan pada di poin akhir ini ada alamat domisili dan ada kolom untuk pendaftar yang tidak memiliki NPWP jadi saya centang dan bisa melanjutkan pendaftaran akun poin kelima setelah semua dokumen dan persyaratan dilengkapi klik lanjut dan request dari pendaftar akan diproses oleh tim akselerannya apabila pendaftaran telah sukses kita harus menunggu dulu proses verifikasinya selama 1 kali 24 jam sebelum dapat melakukan pendanaan atau top up jadi saya disini baru kemarin malam buatnya akunnya dan belum bisa melakukan pendanaan atau top up karena belum 1 kali 24 jam oke jadi terus selanjutnya disini minimal pendananya berapa 20 100 ribu ya 100 ribu pak oh ya oke oke silap ya ketika udah mulai masuk ke aplikasinya ini rupa dari dashboard akseleran kebanyakan bentuk-bentuk kampanyenya adalah proyek misalnya pinjaman amunan usaha marketing dan lain-lain jadi kita bisa milih proyek atau pinjaman yang cocok untuk kita danakan bisa kita lakukan analisi berdasarkan grade atau rate pinjaman nanti kita dapat akses itu di dalam aplikasi atau website dari P2P marketplace-nya saya sudah cantumkan tapi di air slide-nya yang kedelapan klik jenis kekampanye yang sudah dipilih disini ada keterangan telah terkumpul dari sekian dari sekian terus ada jumlah pinjaman yang diajukan ada agunan agunan ini berarti jaminan ada tenornya ada bunga efektif ada produksi aksuran pokok dan ada tombol berikan pinjaman apabila kita sudah yakin akan memberikan pinjaman pada proyek ini oke berikutnya kita bisa lihat setiap update informasi oke terima kasih dia slide berikutnya apa saya lanjutnya ini nah ini ada informasi yang perlu diketahui ada tujuan pengajuan pinjaman itu sebelumnya bisa kita lihat disini ada tujuan pengalaman dana itu untuk invoice financing jadi invoice ini dimana dia tuh mengajukan pinjaman untuk membayar pesanan yang sudah mereka lakukan contohnya ini ada Coca-Cola misalnya dia ingin membuat jasa iklan gitu ke suatu agensi periklanan tapi dia baru bisa bayar tunggakan bayar iklannya itu setelah iklannya di publikasikan nah disini peer-to-peer lending dalam tipe invoice loan ini menawarkan pembayaran di awal kepada agensi yang dipilih oleh Coca-Cola untuk membuat iklan gitu jadi kalau invoice loan kategori profil risikonya lebih rendah karena itu pasti perusahaan yang memang sudah punya branding baik dan kemungkinan untuk gagal bayaran itu kecil sedangkan kalau tipe bisnis loan itu umumnya digunakan oleh UMKM atau usaha-usaha rintisan yang masih termasuk medium kemungkinan gagal bayarnya dan ada tipe konsumtif loan ini sebisa mungkin dihindari karena tujuan untuk tujuan dari penggalangan dana itu untuk aktivitas yang bersifat konsumtif gitu dan yang terakhir ini ada standar grade dari akseleran nanti kalau misalnya masuk di websitenya ada menu untuk info penilaian resiko disini ada kriteria penilaiannya ada keuangan agunan credit behavior dan juga rating ada A plus A A minus sampai C ada suku bunga dan juga ada jaminan atau tidak untuk di akseleran banyak sekali saya temukan ada oke jadi rating itu disesuaikan dengan suku bunganya ya kalau ratingnya A plus plus itu biasanya aman perusahaannya artinya resikonya kecil sedangkan suku bunganya itu suku bunga itu maksudnya adalah imbal hasil yang akan diterima oleh investor ya atau keuntungan yang diterima oleh investor perhatikan semakin tinggi ratingnya dari A ke C maka imbal hasil oleh investor juga semakin besar ya gitu oke silahkan lanjutkan ya sampai situ aja pak oh ya oke deh sip oke bagus sekali ya presentasinya semoga akunnya segera diverifikasi apa dan ini tadi di skip apa perlu dijelaskan ya pak oh gak usah kalau resiko udah bagian resiko ya nanti tinggal dibaca aja untuk Aribau dan dia nanti PPT-nya bisa kirim ke grup kelasnya ya biar dibaca oleh temen-temennya ya baik pak ya semoga akunnya dia diverifikasi di akseleran sehingga nanti bisa langsung berinvestasi ya oke bisa saya presentasi dia sebentar lagi sebentar ya lagi 15 menit aja deh kita kuliah jadi apa namanya saya baru tahu ya kalau di akseleran itu tanpain PWP ya karena di websitenya saya gak lihat syaratnya harus ada NPWP apa itu jadi harus login dulu coba saya nanti juga daftar deh di akseleran oke nyoba-nyoba pengalaman ya mendanai organisasi jadi investor gitu jadi kalau kalian ditanya oleh calon mertua kalian atau orang tua pacarnya kegiatan lainnya ngapain deh gitu jadi investor pak gitu saya yakin pasti langsung disetujui ya oleh orang tua pacarnya ya meskipun investasi 100 ribu ya kan tapi kalau udah semakin lama kan semakin besar nah ini ya betul pak ya apa betul tunggu dulu nah ini ya ya sebentar kita bahas itu jadi ya apa namanya di investasi itu ada beberapa kategori resiko ya mulai dari A plus sampai C minus A plus ini artinya perusahaan-perusahaan yang punya resiko yang kecil bunga ini bunga adalah per annum itu maksudnya per annual ya per tahun yang akan didapat oleh investor lihat bunganya itu per tahun itu sangat tinggi ya per tahunnya mungkin lebih tinggi dari tabungan katanya dia tadi jadi semakin tinggi grid perusahaannya maka imbal hasilnya juga akan semakin besar grid ini ditentukan dari apa nah salah satunya ini contohnya misalkan saya ingin mendanai perusahaan yang ada di sini ya ini adalah marketplace perusahaan yang ada di investery gitu perusahaan yang PTOB yang pertama ini dia punya rating A plus kemudian imbal hasilnya dia adalah 16% oke kemudian PT ini semua kebetulan hijau ya karena apa namanya di kelas lain ada yang nah ini ada C ya nah ini contoh perbandingannya C ini kenapa dia punya resiko yang tinggi salah satunya karena ini dia jumlah pinjamannya besar 1,4 miliar oke jangka waktunya itu cukup pendek ya jadi di dasar ini didasarkan pada hasil penilaian dari investery ya bukan investor jadi kalau kita berinvestasi di sini maka kita akan dapat imbal hasil yang 18% per tahun bayangkan sekarang dengan PT Income jumlah pinjamannya lebih besar daripada PT Bevan ini dan jangka waktu pelunasannya lebih pendek tapi kenapa dia dapat rating A nah ini kembali lagi pada kriteria investery siapa tahu PT Income ini memang apa namanya dia perdagangan besar ya jadi mungkin memang orang lagi perlu perawatan mobil lah di masa pandemi ini jadi hasil verifikasi dari tim investery menempatkan dia pada rating A nah tujuannya rating-rating ini apa ketika kalian berinvestasi kalian bisa melihat rating ini sebagai panduan kalian kalau kalian adalah investor yang aman yang cenderung untuk bermain aman maka kalian akan cenderung memilih perusahaan-perusahaan dengan rating A atau A plus tapi kembali lagi imbal hasil kalian akan lebih kecil tapi kalau kalian adalah investor yang berani menerima resiko maka kalian akan mengambil yang CC ini bahkan yang kalian ambil yang paling tinggi imbal hasilnya tapi ingat lagi karena dia punya resiko salah satunya adalah resiko gagal bayar kalian harus memperhatikan nanti apakah PT Bram ini nanti punya resiko tidak bisa membayar cicilannya tepat waktu kalau dia tidak mampu membayar maka kalian tidak akan dapat juga imbal hasil sebesar 20% ini nah riset-riset terdahulu itu sudah meneliti tentang perilaku investor di fintech peer-to-peer lending investor-investor di Indonesia itu momenya adalah investor yang bermain aman artinya mereka belum dalam tanda petik belum bisa alam bawah sadarnya katanya di riset itu belum bisa menerima kalau dia gagal investasi di fintech peer-to-peer lending kalau di saham oke lah karena investasi saham sudah lama tapi fintech peer-to-peer lending ini kan masih baru jadi mereka itu cenderung untuk takut mengalami kegagalan di fintech ini maka mereka akan cenderung berinvestasi di perusahaan yang ratingnya atau A plus perhatikan sekarang jumlah pinjaman yang dia di investasi itu biasanya besar-besar ya 1 miliar ini bahkan 1,7 miliar lagi hampir 2 miliar jadi gak mungkin lah UMKM lah apalagi usaha mikro yang meminjam di sini jadi ini pasti adalah perusahaan yang besar gitu ya jadi itu maksudnya marketplace yang disebutkan dia tadi dan rating-rating ini rating ini membantu investor dan juga menentukan berapa imbal hasil yang akan didapat oleh investor kemudian kita ke akseleran kalau akseleran ini nah ini ada TKB sama ini ya nah coba nanti dilihat apa artinya TKB ini oke ini sudah dijelaskan di video kelas lain atau di internet silahkan dibaca apa arti TKB 90 ya kemudian kalau di akseleran itu ada kalau gak salah saya lihat ada 2 marketplace ya satu marketplace yang masih kalian bisa danai satu lagi adalah marketplace yang sudah terkumpul dananya contohnya ini misalkan pinjaman beragunan usaha jasa perizinan jumlah pinjamannya 204 juta tenornya 2 bulan artinya selama 2 bulan itu para investor yaitu 1 orang ini jadi 1 orang ya 1 orang dia mendanai proyek ini senilai 204 juta mereka akan dapat bunga 14% apa namanya 14% dari total pinjaman ini coba kalian hitung berapa bunga efektifnya dia ini ada keterangan ini kalian jumlah hutang sekian cicilan pokok per bulan ini apa ilustrasinya ada pembayaran ke 1 ada pembayaran ke 2 sampai nanti pembayaran ke 12 gitu contohnya oke silahkan kalian baca nah ini adalah yang sudah didanai jadi bisa jadi pinjaman yang 204 juta ini itu didanai oleh hanya 1 orang atau ada juga proyek yang 410 juta itu didanai oleh hampir 200 orang jadi ya bunganya dibagi gitu logikanya nah kalian bisa mendanai yang misalkan dia kalau akunnya sudah di verifikasi dia bisa mendanai yang masih berlangsung ya misalkan ini ini jumlah pinjamannya 1 miliar gitu jadi kalau saran saya kalau saya jadi dia kemudian saya berinvestasi misalkan 200 ribu jadi saya pilih yang jumlah pinjamannya di bawah 1 miliar lah misalkan 100 juta gitu sehingga kita dapat bunga yang lebih bagus gitu kalau ini biasanya kan investor-investor yang udah besar ya sampai 1 miliar dia gak mungkin lah berinvestasi 100 ribu paling mungkin minimal adalah 100 juta yang dia taruh disini jadi kalau kalian tertarik silahkan masuk silahkan daftar kemudian masuk mau tahu beri pinjamannya silahkan klik beri pinjaman akan ada informasi disini kemudian lihat cara memberikan pinjaman kalian bisa cari kemudian kalau kalian punya usaha kalian bisa ajukan pinjaman disini lihat cara mengajukan pinjaman sedikit lagi ya biasanya kalau apa namanya kalau orang-orang di desa itu kan lebih banyak usaha mikro ya jadi kalian itu lebih cocok ke amarta kalau investasi dan akseleran itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang besar nah kalau amarta ini pasarnya itu adalah ibu-ibu yang punya bisnis di desa gitu jadi siapa tahu kalian ibu-ibunya punya bisnis di desa atau keluarga gitu kalian bisa buka di amarta kalau lihat di amarta ya nah ini plafon pinjamannya itu kecil ya cuma 5 juta kemudian tenornya 50 minggu yang meminjam itu atas nama pribadi kalau di investasi dan akseleran tadi yang meminjam itu atas nama perusahaan kalau di sini itu atas nama pribadi ini ada ibu Acih kemudian di sini ada ibu Muti plafonnya itu kecil ya kemudian ini keuntungan yang bisa didapat oleh investor 345 ribu jadi saran saya kalau untuk dia dan teman-teman mahasiswa itu bisanya lebih bagusnya menurut saya dengan modal yang kecil kita bisa berinvestasi di amarta sekaligus kita membantu para masyarakat di desa untuk ekspansi bisnisnya gitu ya oke jadi saran saya lebih baik di amarta atau di rakyat kalau gak salah modal rakyat ini 25 ribu deh mana ya keterangan deh kalau gak salah 25 ribu jadi silahkan deh bisa dipilih mau investasi mau akseleran mau amarta atau modal rakyat gitu oke sudah jelas fintech peer-to-peer lending ada pertanyaan sebenarnya saya mau nanya tentang yang saya bahas tadi pak ya silahkan apa kan akseleran tuh gak mengharuskan lendernya punya NPWP sedangkan misalnya kita nanti dapat return dari borower yang membayar pendanaan kita itu kan dihitung sebagai objek pajak pak nanti gimana untuk keuntungan pajak karena gak ada NPWP nah itu udah saya baru tahu juga akseleran itu tidak tidak perlu NPWP ya sedangkan di fintech lain seperti kalau gak salah temannya itu sempat daftar di modal rakyat penamarta dia perlu NPWP nah itu kan saya gak tahu ya kebijakan dari apa namanya dari akseleran apakah nanti imbal hasil itu akan kena pajak atau tidak karena kan sebenarnya kalau NPWP itu kan tujuannya untuk kalau misalkan ya dalam tanda petik imbal hasil yang kita peroleh dari kegiatan investasi peer-to-peer lending ini adalah objek pajak maka kita harus menyetorkannya juga ke kas negara mungkin coba saya tanya deh teman-teman yang nanti bergerak di fintech peer-to-peer lending boleh gak tidak pakai NPWP dan apa dampaknya misalkan terhadap perpajakan kita apakah itu bukan merupakan objek pajak atau gimana atau ada perlakuan khusus bagi investor yang pakai NPWP atau enggak gitu saya juga belum tahu dia ya mungkin nanti saya cari ya Pak makasih banyak ya nah itu saya juga baru tahu tuh dari dia kalau di akseleran perlu eh tidak boleh tidak pakai NPWP karena di halaman webnya itu tidak saya temukan ya informasinya ternyata harus harus login dulu harus taftar dulu jadi mungkin coba saya tanya teman-teman yang bergerak di lebih mendalami aturan di fintech ya karena ada grup-grup diskusi fintech ya kalian bisa cari itu di facebook kemudian cari di linkedin linkedin itu ya itu banyak kemudian ada di telegram juga gininya atau forum-forum fintech kalian ketik aja di google forum fintech itu kalian bisa masuk ke banyak forum disana mungkin coba nanti saya tanya teman-teman disana ya oke ada lagi yang lain ada lagi oke jadi saya rasa fintech untuk peer-to-peer lending sudah jelas ya jadi bagi keluarganya yang punya usaha yang memerlukan platform pinjaman yang kecil 3 juta 5 juta untuk ekspansi bisnisnya gitu misalkan nah kalian bisa meminjam di fintech peer-to-peer lending ini teman saya itu punya pengalaman dia kan mau franchise tuh minuman teh kalau gak salah satu satu apa namanya satu kedainya itu harganya 10 juta minuman teh Thailand gitu nah mereka dia mengajukan pinjamannya lewat fintech peer-to-peer lending ini jadi masih proses verifikasi jadi kalau mereka dapat dana mereka akan pakai dana itu untuk beli kedai franchise dari tehnya kemudian dapat arus kas masuk baru udah dibayar cicilannya dan seterusnya tapi memang salah satu syaratnya kemarin itu harus menampilkan NPP rekening bank dan seterusnya jadi kalau umurnya belum cukup atau belum punya penghasilan tetap itu belum bisa nah sebenarnya fintech peer-to-peer lending ini kalian bisa pakai sebagai sarana investasi kalau kalian sudah punya penghasilan tetap kalau belum kalian bisa pakai cara investasi yang lain nanti kita akan bahas di menu atau di subab fintech yang bergerak di bidang investasi ada bisa pakai buka reksa bisa pakai buka emas dan seterusnya jadi kalau kalian sekarang suka investasi emas kalian gak perlu lagi simpan emasnya dalam bentuk visip cuma simpan saja dalam bentuk aplikasi dan emasnya itu sudah bisa kalian tabung harga emas itu sudah mulai naik sekarang buybacknya sudah hampir 1 juta jadi beruntunglah bagi kalian yang sudah punya emas diberikan oleh orang tua atau sudah mulai mencicil emas di pegadaian nanti kita akan bahas itu oke minggu depan materi kita adalah payment digital pembayaran digital seperti OVO dana link aja gopay dan seterusnya minggu depan bagi yang mau presentasi kalian tidak harus membuat ppt file ppt-nya ya tapi kalian bisa presentasi langsung lewat website seperti yang tadi saya lakukan dan saya yakin ada salah satu aplikasi payment digital yang terinstall di ponsel kalian atau mungkin kalian sudah pernah pakai siapa yang mau presentasi minggu depan misalkan OVO gopay dana link aja atau yang lain siapa yang mau presentasi minggu depan tidak usah buat ppt langsung presentasi lewat website dari payment digital siapa yang mau belum bisa janji pak itu jawaban khas cowok ya belum bisa janji itu nanti tiba-tiba gak bisa yang jelas dong kalau cowok itu harus tegas bisa apa enggak jangan berikan kepastian yang tidak pasti kepada pasanganmu Febri ya yang presentasi mungkin salah satu platformnya siapa yang pernah pakai payment digital beli skin misalkan beli hero beli diamond masa gak ada yang pernah nih cowok-cowoknya yang main mobile legend atau pubg atau call of duty itu biasanya beli itemnya lewat payment digital tuh siapa pernah pakai payment digital OVO misalkan atau dana masa gak pernah pakai gak main game online pak waduh wah ini ciri-ciri pacar yang baik ya Alvin mau presentasi langsung dari websitenya payment digital dompet digital OVO dana itu contohnya gak ada yang install satu aplikasi itu di ponselnya gak ada ya gak ada yang install OVO dana siapa yang install tidak pak oh gak ada waduh tidak pak oh berarti semua masih pakai uang gini ya kalau payment digital itu enaknya bahwa setiap bulan itu cicilan apa cicilan apa pembayaran yang biasa kita lakukan misalkan bayar listrik bayar air bayar pulsa bayar BPJS asuransi itu langsung dipotong bisa gitu jadi kita misalkan setiap awal bulan itu kita harus bayar satu setengah gitu ya kita top up aja deh di akhir bulan misalkan dua juta gitu sehingga di tanggal satu itu kita langsung bayar semuanya jadi kita gak perlu mikirin cara bayarnya aduh lupa nih saya bayar BPJS bayar listrik belum bayar ini dan seterusnya belum jadi kita gak perlu mikirin bayarnya yang kita perlu pikirkan adalah cari uang untuk bayarnya jadi untungnya payment digital itu seperti itu pengharaman saya adalah ketika saya pakai payment digital saya bisa setting misalkan bayar BPJS tanggal sekian bayar asuransi kesehatan tanggal sekian tanggal sekian sehingga top upnya itu habis kita top up itu habis itu langsung dipotong sehingga kita udah terima deh email atau SMS notifikasi bahwa kita udah bayar air udah bayar listrik dan seterusnya jadi kita gak perlu lagi lupa tanggal pembayaran yang perlu kita ingat adalah kita bagaimana cara top up aja gitu tanpa perlu memikirkan pembayarannya gak ada yang mau presentasi nih minggu depan UFO, Dana, yang gitu-gitu kalau gitu kalau gitu kita tunjuk aja deh biar adil ya silahkan Ari Bawo dan dia peratnya tunjuk temannya untuk presentasi minggu depan Ari Bawo tunjuk siapa? harus tunjuk iya sih ini gimana kalau gak ada yang mau presentasi kan gak ada yang menyelamatkan kelas 3F minggu depan siapa? Ari Bawo tunjuk siapa? yang cowok ada yang ditunjuk yang cowok cowok biar enak kalau masih apa ya? ya mungkin yang kalian pernah beli Boba gitu pakai OVO kemudian bayar GoFood gitu pakai OVO atau pakai GoPay gitu kan ceritakan aja pengalamannya pakai payment digital siapa Ari Bawo ditunjuk? Febri lah ya oke Febri ya Febri presentasi salah satu itu deh mau OVO dana GoPay apa bebas gak usah buat PPT langsung presentasi di website-nya kalau dia tunjuk siapa? dia tunjuk siapa dia? saya pakai gini ya pengundi online dulu ya Pak pengundi online oh boleh deh terserah ya biar adil bisa di bisa cuma presentasi ya udah tahu caranya tahu caranya dia tahu caranya dia ada yang online yaudah aduh ribet sekali ya udah mau dapet doorpress loh ini isi pengundi online lagi give away ini biasanya dipakai teman-teman mahasiswa kalau dapet doorpress gitu ya 34 ya oke absen terakhir berapa 34 ya 31 31 katanya 31 ya Pak 31 ya balik-balik dulu terserah Pak udah jalan nih yaudah gak apa-apa dah oke berhenti absen 5 oke 5 siapa absen 5 siapa absen 5 apa yang gila Pak Gita ya Gita oke Gita yang presentasi lagi satu lagi satu deh oh lagi Pak iya kan 2 iya ya 2 kita bebas presentasinya ya mau OVO dana terserah tidak usah buat presentasi langsung di website-nya ya eh kok baru yaudahlah baik Pak oke 6 6 apa absen 6 6 6 siapa nah Eka oke sama-sama cewek nih jadi harusnya bagus presentasinya jadi silahkan Eka dan siapa tadi Gita ya presentasi bisa OVO dana bisa OVO dana link aja yang lain jadi silahkan dibaca dulu websitenya kemudian dipelajari cara kerjanya kemudian apa dampaknya bagi kita sebagai masyarakat luas ketika ada payment digital apakah itu bermanfaat positif atau ada negatifnya kita akan bahas itu minggu depan jadi saya rasa seharusnya teman-teman semua itu pernah ya pakai itu payment digital kalau di Sope itu ada Sope kalau gak salah ya Sope kalau gak salah jadi itu bisa pembayaran digital ya itu jadi kita top up kemudian kita bisa bayar jadi kan itu termasuk pembayaran digital juga ya cuman nanti dia harus dilihat kenapa sih payment digital itu sering banget ngasih cashback gitu ya kita beli S dapet cashback kita beli ini dapet cashback apa mereka gak rugi kalau udah ngasih mereka kalau selalu konsumennya dikasih cashback gitu nah itu coba dipikirkan ya oke terima kasih ya buat Gita dan Eka yang berkenan untuk presentasi jadi semoga presentasi minggu depan itu lebih bermanfaat buat kita semua minggu depan kita tetap kuliah seperti jadwal biasa kalau tidak ada halangan kalau nanti ada halangan atau saya ada kegiatan misalkan ada rapat atau apa gitu nanti saya sampaikan di grup kelas ya oke terima kasih banyak ya nanti rekaman videonya akan saya upload di channel youtube bagi yang lupa nanti bisa ditonton kembali videonya oke terima kasih banyak semoga selalu sehat ya kita ketemu minggu depan